Ada yang menduga silent majority, dan mereka ini adalah mayoritas di usia yang 30-an. Ya, bahwa ada undecided voters yang tidak tercover oleh survei-survei mungkin. Atau orang yang tidak jujur mengakui pilihannya. Nah, kalau begitu gini, Anda bilang bergening. Berarti bisa dikatakan semua partai yang di luar 02, yang ada di 01 dan 03, kemungkinan besar akan bergabung dengan 02 nanti di kabinet. Ada kecenderungan, saya kira. Semua partai politik yang sekarang ada di pendukung 01 dan 03, pada waktunya akan punya ketertarikan untuk bergabung. Atau, bukan pada waktunya sih, sekarang-sekarang saya kira pembicaraan itu. Jadi, kalau masih kencang sejumlah politisinya di luar sana, jangan berpikir bahwa tidak ada orang yang kemudian main halus mendekati calon presiden, calon wakil. Jadi, kenapa kemudian dugaan ini cukup masuk akal? Itu dia tadi. Kita tahu betul partai politik kita itu butuh uang. Dan uang nggak sedikit. Sumber uang paling nyata yang ada di Republik ini, itu hanya ada di pemerintah. Punya APBN. Dia melola APBN. Dan selama ini, walaupun tidak pernah diakui secara resmi, saya kira uang banyak yang kemudian ada di partai politik, itu datang dari kadernya yang duduk di kabinet. Itu, saya kira sih banyak sekali studi yang kemudian bisa menjelaskan itu, walaupun pengakuan resmi dari partai politik kan pasti tidak pernah juga mengatakan. Karena selalu dibilang, itu sumber uang ilegal. Tapi, faktanya partai politik butuh uang supaya bisa kembali maju di 2029. Dan uang itu hanya bisa didapatkan dari APBN, walaupun mungkin ilegal. Tapi kan, kalau semuanya bisa dikendalikan, yang ilegal itu bisa dikendalikan. Jadi, karena kebutuhan itu, saya kira semua partai politik punya kebutuhan untuk kemudian mendekat pada kekuasaan. Tapi tentu pasti ada dong yang akan menjadi oposan. Atau supaya terjadi check and balances di sana, dalam kekuasaan di parlamen, pasti kan ada juga nggak semua yang bergabung. Sebenarnya kebutuhan kita sebagai warga masyarakat biasa, harus ada parlamen yang kuat. Minimal separoh-separoh di DPR. Supaya ada diskusi. Supaya ada proses pembahasan yang seru untuk setiap pembahasan di DPR. Dan mestinya itu yang kita dorong ke PDIP. Partai dengan reputasi sebagai oposisi yang sangat sukses di 2009 sampai 2014. Kita harapkan kalau dia mau konsisten dengan situasi pemilu 2024 ini, mestinya sih pilihan di jalur oposisi itu paling ideal buat dia. Dan kalau dia kemudian menjadi oposisi, itu artinya kita berhadapan dengan parlemen yang sangat dinamis di 2024-2024. Akan ada diskusi, akan ada gerakan. Ada banyak sekali bunga-bunga yang kemudian kita bisa lihat di parlemen. Dan itu menarik tentunya kalau ada kemudian oposisi yang kuat juga di DPR. Nah, tapi kalau cuma 15 persen. Karena PDIP cuma 15 persen. Ya. Kan dia juga kecil di 2009-2014. Tapi dia kemudian punya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat sipil. Dalam berbagai demonstrasi yang dilakukan di 2009-2014, misalnya soal penolakan kenaikan harga BBM, di situ ada masyarakat dan ada PDIP. Jadi, sudah jelas relasinya dengan masyarakat sipil yang membuat dia kemudian kalau jadi oposisi, bahkan kalau dia sendiri saja, dia tetap akan kuat kemudian untuk memunculkan suaranya di parlemen. Nah, bagaimana belakangan ini konstelasinya? Saya baca di berbagai berita, tokoh-tokoh yang vokal dari PDIP itu banyak yang nggak masuk. Nah, itu dia. Gimana itu nanti efeknya? Apakah akan ada tokoh-tokoh yang akan menggantikan mereka? Ya, kita berharap. Tokoh-tokoh baru ya? Kan di 2019-2024 ini memang orang-orang yang sama saja yang kemudian muncul. Mungkin itu juga bagian dari ekspresi semakin kuatnya cengkeraman partai politik terhadap KADER. Banyak sekali KADER yang sebenarnya bisa ngomong, tapi kemudian karena tidak diberikan kuasa oleh partai, lalu dia kemudian tidak muncul di ruang publik. Jadi, saya masih yakin ada banyak politisi lain, walaupun banyak politisi dari PDIP misalnya yang cago ngomong selama ini, tapi tidak terpilih. Tapi, di anggota DPR lain yang terpilih, saya kira ada banyak juga yang kemudian punya kapasitas untuk tampil di ruang publik. Hanya karena selama ini saja tidak dikasih ruang oleh partai untuk ngomong di publik, mungkin dia terlihat tenggelam. Karena ada yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang baru muncul, terpilih, tapi menggantikan orang-orang yang sudah loyal sama PDIP cukup lama. Artinya begini, ada kesan bahwa dia tidak bisa mempertahankan, sebagai partai dia tidak bisa mempertahankan orang-orang terbaiknya dia untuk tetap duduk di sana. Digantikan oleh orang-orang yang populer, get voter, tapi tidak memiliki kapasitas sebaik KADER. Ya, saya kira itu faktanya. Kenapa saya bilang tadi banyak sekali orang yang terpilih, hanya karena dia punya uang, hanya karena dia populer. Tapi belum tentu dia mampu. Sementara orang yang sudah menunjukkan kapasitasnya selama ini justru tersingkir. Jadi, itu artinya pemilu legislatif 2024 ini, ya mungkin orang memang tidak menganggap serius banget dengan calon-calon legislatif juga. Karena orang sibuk semua dengan pilpres. Terus, yang kemudian dianggap penting oleh pemilih mungkin yang bagi uang. Sehingga yang bagi uang kemudian yang terpilih. Orang yang punya uang yang kemudian terpilih. Atau, kalau bukan uang, populer. Yaudah, karena kebingungan di milik suara, lalu lihat ada tokoh populer di situ, coblos aja orang itu. Saya kira, ini juga efek lain dari pemilu serentak ini. Ketika orang kemudian sibuk dengan capres-capapres, pada saat yang sama, lupa dengan calon legislatif. Dan kita tahu betul betapa rumitnya itu kertas suara saat ada di milik suara. Mungkin memilih calon legislatif, akhirnya yaudahlah, kadang-kadang asal sekedar tusuk aja gitu orang-orang itu. Tapi, yang akhirnya bisa mudah untuk muncul di kepala orang, mungkin orang yang bawa uang ke rumahnya. Atau, orang yang populer. Jadi, saya kira, ini juga bagian yang harus dipikirkan di revisi undang-undang pemilu nanti. Apakah model kertas suara seperti sekarang. Itu masukkan lah ya. Nah, tapi ada yang menarik begini. Semua orang-orang yang ada di TKN, nggak pernah menyangka terjadi 58 persen. Karena survei-survei, 02 nih ya. Survei-survei seminggu sebelumnya itu hanya 50, 51, 52. Dan, ada yang menduga silent majority, orang-orang yang tidak mau berdebat di rumahnya, ketika beda pilihannya dengan orang tuanya. Dan, mereka ini adalah, mayoritas adalah di usia yang 30-an ke bawah. Ada kesan mereka ini adalah orang yang malas ribut. Jadi, itu yang membuat 58 persen. Karena 56 persen pemilih dari 02 memang di bawah 30 tahun. Saya kira mungkin banyak teori, termasuk saya yang majoriti itu. Tapi, ya, bahwa ada undecided voters yang tidak tercover oleh survei-survei mungkin. Atau orang yang tidak jujur mengakui pilihannya. Bisa juga. Jadi, ya kan, labeling di masyarakat kita itu juga kuat juga. Ketika misalnya label Prabowo misalnya dianggap sebagai pelanggar HAM, apalagi. Mungkin sulit bagi orang-orang yang ingin memilih dia, hatinya ke dia, tapi mengungkapkan ke temannya yang terlanjur percaya label yang disematkan orang, itu kan mungkin tidak mudah. Tapi, kelihatannya dengan 56 persen pemilih dia adalah anak muda. Dan yang lebih kontras lagi, pemilih pemula meninggalkan PDIP. Masuk ke Gerindra dan Kolkar. Berarti kan ada kesan bahwa orang-orang muda tidak sur melihat sikap-sikap PDIP selama dalam proses pilpres ini. Tokoh-tokohnya yang sangat vokal. Semua yang vokal-vokal itu tidak masuk, Pak. Jadi, ada kesan. Dia lihat, ah, sudah lah, tidak usah ini lah. Ya, yang vokal-vokal ini kan banyak bersuara di TV, media mainstream. Sementara pemilih pemula mungkin mainnya di TikTok. Iya, betul. Dan di sana ada tim dari calon presiden Prabowo yang sangat aktif kemudian untuk mendekati. Itu dia. Jadi, saya kira si pendekatan pada kelompok yang tepat, itu mungkin yang berhasil dilakukan oleh timnya TKN. Timnya Prabowo Gibran. Mereka kemudian tidak sibuk meyakinkan pemirsa di televisi. Yang mereka sudah tahu, yang menonton televisi itu mungkin sekitar berapa persen dari pemilih. Jadi, saya kira pemetaan soal pemilih dan kecendungan mereka untuk mengakses informasi. Itu mungkin yang sukses dilakukan oleh TKN. Kenapa kemudian mereka lebih masif untuk membuat kampanye di TikTok, di Instagram. Ketimbang kemudian ngotot-ngototan dengan lawan politik mereka di televisi-televisi. Dan nanti harus kita bikin penelitian ini. Betul, betul, betul. Karena begini, ada semacam pro dan kontra antara usia 40-an ke atas dan usia 40-an ke bawah. Ada asumsi bahwa usia 40-an ke atas suka berdebat. Ribut-ribut tidak masalah. Makan menarik. Tapi di bawah 40-an ke bawah malah dibilang, ah enggak lah katanya. Ngomong doang lu. Ya, kira-kira kita. Dari mana saya lihat itu, begini. Pada waktu bulan-bulan Desember, ada sebuah penelitian. 60 persen mengatakan ingin satu putaran. Lalu yang bulan Januari, 75 persen. Itu LSI lah. Yang lebih ekstrim sebelum dua minggu lah. Ya, kita seminggu. 84 persen DINIJA. Berarti apa secara tidak langsung fenomena-fenomena pendapat masyarakat yang konon lebih banyak orang usia muda menganggap, ya udahlah cepat aja pemilu ini. Akhirnya diuntungkan pasangan 02. Yang tadinya undecided, ini masih bisa ragu kemana. Semua tumplek ke sana. Nah, jadi ada yang mengatakan orang tua bilang, ah anak muda ini pragmatis. Sementara anak muda bilang, ya kami bukan pragmatis. Kami melihat mana yang paling bagus. Jadi artinya gini, ada nilai-nilai demokrasi yang bergeser. Jadi di T-VOT yang waktu disajikan, disebut-sebut dokumenter, mereka gak abaikan. Ya, saya kira itu butuh riset lagi. Ya, itu maksud saya. Pilihan-pilihan politik yang berbeda. Dan cara-cara politik. Betul. Ya, seperti yang Anda bilang tadi kan, kesimpulan saya kan banyak kebohongan sebenarnya kan. Ya, saya kira. Kan memang kampanye itu ya janji-janji. Janji-janji itu kan bisa saja bohong. Dan sikap, misalnya Sekjen ngomong, ya sesuatu yang agak ngahur gitu loh, irasional. Betul, betul, betul. Saya kira ya soal konsistensi juga. Nah, jadi anak-anak muda melihat, ah ini perdebatan yang gak masuk akal. Mungkin. Tapi harus ada riset. Saya kira soal apatisme anak muda terhadap politik itu, itu sih bukan soal di pemilu ini saja. Saya kira itu sudah lama. Kelompok muda ini merasa, ah, dipetapu saja itu politik. Tetapi yang menarik, Lucius, kali ini baru anak muda sangat berperan. Dibanding 2019. Betul. Jadi mereka pilih juga yang sangat praktis buat mereka. Itu. Tapi kan ini jawaban dari refleksi panjang anak muda. Sehingga kemudian ketika dicekokin di hari-hari terakhir, dengan banyak narasi-narasi yang, ya, apalah, seperti dirty vote misalnya gitu, itu tidak cukup meyakinkan mereka. Karena buat mereka, udahlah, politik itu memang sudah seperti itu alamnya. Kecuali kalau kalian misalnya mengganti semua generasi politisi sekarang, itu mungkin kita mulai bicara tentang apa yang kalian bicarakan di dirty vote itu. Tapi, selagi kemudian politisinya, partai politiknya, masih itu-itu saja. Ya, memang seperti itu saja permainan politik. Jadi, saya kira itu yang kemudian diyakini anak muda. Ya, artinya gini, Lusius, jadi Anda setuju nggak bahwa ada sebuah konsep demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang dimiliki oleh kalangan muda, yang harus kita riset? Saya kira iya. Itu yang mungkin juga belum cukup disadari oleh pembuat film Dirty Vote. Mungkin belum menggali lebih dalam soal kecendungan atau sikap politik anak muda. Itu maksud saya. menjelaskan 58 persen yang didapatkan oleh paswan nomor urut dua. Saya kira sih, ini studi menarik. Iya, studi sangat menarik. Tidak bisa kemudian kita langsung judge sekarang ini, bahwa itu kebohongan, itu kecurangan, dan lain sebagainya. Tapi ini pekerjaan panjang bagi orang yang kemudian mau meriset ini, untuk mencari jawaban. Kan sekarang ini cendung, kemudian langsung judge. Kelompok-kelompok yang merasa 58 persen itu angka yang tidak mungkin, lalu mulai mengatakan ada kecurangan dan lain sebagainya. Jadi, saya kira ini bekal untuk studi lima tahun ke depan sebelum 2029. Karena apa? Ada pembelahan, jadi usia di atas serius dengan demokrasi barat. Dengan demokrasi barat ini kan? Semua bertiput itu kan barat. Tidak rela bahwa anak-anak di nasi tidak rela dia. Tapi ada studi yang mengatakan justru di daerah, kalau dia bagus, istrinya pun oke, anaknya pun oke. Berarti kan dinasti di daerah, dalam konsep barat, tidak sama dengan dinasti ala Indonesia. Mungkin Formapi termasuk yang paling sering sebenarnya menyinggung politik dinasti ini. saat pemilu legislatif. Karena kami selalu membuat studi, misalnya hubungan satu caleg dengan caleg lainnya, atau dengan pejabat di daerah. Jadi, buat kami sih, mestinya tidak luar biasa banget isu politik dinasti ini. Pun saat Gibran misalnya dengan proses yang terjadi di MK, katakanlah dia sudah jadi cawapres, menganggap bahwa ini buruk sekali untuk kondisi kita, ya mestinya enggak juga. Karena praktik ini sudah sekian lama juga dilakukan oleh elit-elit lain. Tapi kan tentu ada banyak hal yang tidak hanya sekedar soal dinasti, bicara soal peristiwa Gibran ini. Dan saya kira ini proses panjang. Misalnya kalau bicara MK yang kemudian akhirnya memutuskan Gibran seperti itu. Saya sejak awal mengatakan, MK bisa begitu karena DPR. DPR bisa mengganti hakim MK dalam satu malam. Kemudian yang memilih hakim-hakim lain itu kan DPR. Yang memberi bonus usia pada hakim konstitusi, mereka bisa berkuasa sampai 70 tahun, sekalipun dikritik oleh publik, itu DPR juga. Jadi Jokowi hanya lincah untuk menggunakan apa yang sudah disiapkan oleh DPR. Kalau Jokowi benar kemudian menjadi pemain di belakang Gibran. Tapi saya sendiri merespon itu, mestinya enggak perlu terkejut kemudian melihat MK bisa melakukan hal seperti itu ketika DPR dalam semalam bisa mengganti hakimnya. Tanpa proses yang proper. Kan ini sudah lemah sekali. Mungkin hakim yang saat memutuskan soal usia capres-capres itu, mungkin juga di dalam tekanan yang sama. Kalau mereka tidak bikin keputusan ini, jangan-jangan nasib dia besok dicabut. Karena sudah ada presidennya. Kan saat DPR itu mengganti... Kan saat DPR mengganti salah satu hakim konstitusi, alasan Pak Bambang Pacul waktu itu, karena hakim konstitusi yang diganti itu tidak membuat keputusan mengikuti apa yang dimaui oleh DPR. Jadi kalau keinginan DPR tidak diikuti, DPR bisa menggantinya. Jangan-jangan psikologi yang sama ada dua hakim. Iya, luar biasa. Adalisa ini. Bukan di Jokowi ya salahnya. Intinya itu ada DPR. Kenapa kemudian kalau kita mau menyalahkan sesuatu, tidak kembali ke akar persoalannya. Kenapa di ujung-ujung semua sih? Padahal kita mau membereskan demokrasi secara substansi. Sama dengan HA get mirip tadi ya. Betul. Jadi saya pikir sih, mungkin saatnya untuk cooling down setelah pemerintah ini. Memikirkan, ya memang banyak kesalahan. Dan karena partai politik semuanya pragmatis, ya jelas dia mencari yang paling mudah untuk kemudian memperjuangkan kepentingannya. Dan itu yang terjadi dan kita saksikan sekarang. Kalau kita mau membereskan itu, mari kita mulai pikirkan di mana akar persoalan demokrasi kita ini. Jadi jangan dengan emosional, karena kalah, dan lain sebagainya. Karena itu pasti tidak akan berhasil perubahannya. Kalau kemudian kita mendorong perubahan hanya karena emosi saat. Nah, kan mengejutkan juga dari hasil survei dari Kompas ke belakangan ini. Ada peneliti seniornya mengatakan bahwa kemenangan 02 itu bukan di apa? Bukan di Bansos. Dia mengatakan di faktor wapresnya. Jadi wapresnya ini dianggap sebagai pemilih muda ini menjadi mereka harus derasnya itu pindah ke sana semua gitu. Seperti yang kita jelaskan tadi, fenomenanya. Jadi mereka menganggap benar nih wakilnya orang muda. Saya kira sih masuk akal saja. Dia benar-benar muda. Ini penelitian Kompas. Kompas itu nggak biasa melakukan distorsi ya. Dia benar-benar muda. Dia juga tampil apa adanya di media sosial. Hal-hal yang saya kira disukai oleh anak muda. Itu dia maksudnya. Itu maksud saya. Mungkin yang dia tidak bisa terus terang sampai sekarang itu kan soal proses DMK saja gitu. Tapi soal dia saat menjadi wali kota Solo gitu ya. Dia sudah sangat biasa gitu dengan media sosial. Jadi kejujuran itu saya kira yang tidak dimiliki oleh generasi 40 ke atas gitu. Yang bicara demokrasi mendasar dan lain sebagainya itu. Jadi jangan-jangan mereka saja yang merasa diri mereka jujur. Itu itu masalahnya. Sementara anak muda ini kan jujur itu sederhana saja. Ya itu maksudnya. Jujur itu sederhana saja gitu. Dan itu nggak perlu dipoles dengan berbagai yang kemudian disematkan oleh tim kampanye. Mungkin itu yang kemudian menjadi nilai plus dari Gibran yang membuat anak muda kemudian merasa ya udahlah proses DMK itu bisa diberesin lain kali gitu ya. Tapi Gibran-nya sendiri jujur dengan dirinya. Luar biasa ini. Nah satu lagi nih. Betul. Mengenai PSI. Diriputi nih PSI. Karena tiba-tiba melonjak angkanya 3,1 dari 2,9. Apa fenomena apa ini? Mungkin pertama harus disclaimer dulu kali ya soal PSI ini. Saya sih kan suara-suara kritik ini juga muncul dari angka yang orang lihat di Sirekap. Sementara PSI sendiri mengatakan mereka melakukan penghitungan berjenja. Mengikuti itu kemudian. Dan muncul keyakinan bahwa mereka bisa tembus 4%. Jadi kita harus percaya dulu. KPU sebagai penyelenggara pemilu itu sungguh melakukan proses yang jurdil. Kalau itu kemudian kita bisa pegang. Artinya kita juga mudah untuk kemudian menerima apa yang terjadi di PSI. Kan lonjakan suara itu gak luar biasa banget. Gak. 0,7% di apari. Apalagi kalau ini berdasarkan suara rekap C hasil di daerah-daerah. Ya sangat mungkin. Ya mungkin memang yang kemudian muncul di beberapa hari itu dari basis di mana PSI banyak dipilih orang. Jadi ada penjelasan yang kemudian bisa dipahami mestinya. Tapi kan orang kemudian mengabaikan penjelasan yang masuk akal lalu percaya kemudian pada khayalan sendiri gitu ya. Untuk kemudian membenarkan apa yang sudah ada di benak mereka. Tapi paling penting buat saya sih saatnya untuk percaya pada apa yang dikerjakan oleh KPU. Sampai kemudian kita menemukan bukti KPU melakukan kecurangan. Betul, betul, betul. Saat itu kemudian kita hajar habis-habisan itu KPU. Tapi kalau kemudian kita serbat MK kita tidak percaya. KPU kita tidak percaya. Lalu kepada siapa kita percaya? Kepada DPR. Kalau DPR sudah sekian lama tidak dipercaya oleh publik dengan tingkat kepercayaan yang rendah. Jadi aneh-aneh. Malah lembaga yang sudah sekian lama tidak dipercaya itu sekarang jadi andalan dari orang-orang ini. Lembaga yang cukup keringul gitu ya. Malah justru dianggap tidak mencus lagi. Iya, kayaknya. Jadi itu menarik sekali. Jadi harus banyak riset ya. Iya, saya kira. Tapi untuk urusan PSI itu tadi karena ada begitu banyak pro-contra di luar sana ya lalu kita harus kembali pada satu lembaga yang harus kita percaya kerjanya. Kalau lu enggak percaya ya lu harus tunjukkan bukti. Yang membuat kami juga bisa percaya bahwa omongan itu benar. Tapi kalau kemudian hanya kembangkan, wacana, gosip, dan lain sebagainya lalu bikin analisi sendiri seolah-olah PSI memang tidak layak untuk mendapat penambahan suara seperti itu. Saya kira sih kita percaya orang-orang yang sedang berhayal juga. Sekarang gini ya, penilaian Anda terhadap kehadiran PSI. Apabila PSI masuk di parlemen, ini ya apalah, ya dugaannya. Kira-kira menambah nilai kepada DPR yang akan datang gak soal usungan mereka anti korupsi, anti intoleransi? Saya dulu sering juga terlibat di acara-acara PSI. Jadi sering menyampaikan ke mereka saya sangat berharap mereka ada di parlemen. Oh bagus dong. Karena buat saya kita butuh juga kelompok anak-anak muda yang bisa bersuara beda gitu di parlemen. PSI sudah bisa menunjukkan itu di DPRD. Bahwa kemudian mereka berhasil atau gagal itu urusan berikutnya. Tapi ada orang yang kemudian bisa dengan percaya diri menyampaikan sikapnya yang berbeda dengan mayoritas anggota DPR lain. Tentu itu luar biasa. Dan mudah kemudian untuk memantik dukungan publik luas ketika di DPRD ada anak-anak muda yang kemudian menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Kan yang selama ini kita gak pernah tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam sampai misalnya bisa ada keputusan kontroversial. itu yang kita butuh sebenarnya. Butuh teman-teman yang kemudian bisa menjadi orang yang kemudian jadi jempatan kita. Saat melihat DPRD punya kecenderungan tertutup. Luar biasa itu pendapat Anda ya. Dan karena waktunya ini si mengatakan dibatasi ya. Jadi ini Lucius Karus ini peneliti senior di Promapi dan lahir 15 Maret jumpat. Berarti 4 hari lagi 50 tahun umurnya. Belum bisa bikin pesta kita. 4 hari lagi. Terima kasih Bung. Nanti kita akan undang lagi ke kesempatan lain. Karena luar biasa Anda punya pandangan itu sangat fundamental. Sangat akal sehat. Selalu akal sehat ya. Menjadi basisnya. Belum ada dukun yang mendekat. terima kasih Bung ya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax